Intro Aktor Ariwi Bowo rupanya masih mengingat betul bagaimana perseteruannya dengan Ahmad Dhani di media Sosial pada tahun 2017 silam Kala itu jelang pilkada DKI Jakarta Memang ramai soal pemberitaan Ahok disebut sebagai penista agama Ahmad Dhani pun menulis cuitan soal pendukung penista agama patut diludahi Ariwi Bowo Sebagai salah satu pendukung Ahok, kala itu memberikan komentarnya soal postingan Ahmad Dhani Kok enggak sembuh-sembuh ya? Ada enggak ya tablet buat mengobati penyakit yang dideritanya? 1. Sedih melihat rekan seleb yang sakit 2. Ingin membantu, tapi enggak ada obatnya sepertinya 3. GWS Bro 3. Tulis Ari pada keterangan foto yang ia unggah Tanggal 7 Maret tahun 2017 Yang tak lama kemudian dihapus olehnya Membalas sindiran Ariwi Bowo Ahmad Dhani sempat menuliskan cuitan kembali di Twitter Cuitan tersebut ternyata kembali dibalas oleh Ari melalui postingan di akun Instagram miliknya Pilih sabar aja my bro Titik Obat masih terus dicari Titik Jadilah pria sejati Hadapi pemeriksaan dengan ikhlas Sedikit saran dokter siap apabila sedih didengar Lidah itu adalah pedang bermata 2 Bisa menyakiti orang lain Tapi juga bisa melukai diri sendiri Titik 1 Please be wizard in your choice of word PS Menjawab cuitan mas bro Titik Bro ade emang benar Saya enggak tahu banyak soal politik Makanya enggak niat mencalonkan diri Titik Namun sebagai WNI Saya bebas berpendapat soal politik Apalagi kalau saya sebagai pendukung Bapak Ahok bersama 50% warga DKI Jakarta lainnya dibilang Bajingan dan layak diludahi mukanya Inikah statement terbaikmu selaku seorang politisi yang paham politik? Maaf apabila saya tidak sependapat Tidak ada orang yang layak diludahi Apakah dia pendukung Agus Silvi, Ahok Jarot ataupun Anis Sandi Titik Aspal aja enggak layak diludahi Karena enggak sopan ngeludah sembarangan Salam damai dan toleransi Dua tahun setelah cuitan Ahmad Dhani itu ramai diperbincangkan Kini Ahmad Dhani telah dipenjara di Fonis selama 1,5 tahun atas kasus ujaran kebencian Ariwi Bowo pun menuliskan sindirian untuk pentolan Grup Dewa 19 itu Namun kemudian postingan pertama diedit karena menuai protes dari fans Ahmad Dhani Ariwi Bowo lantas menjelaskan karena postingan caption sebelumnya adalah repost dari akun sosmed Repost dari sosmed Titik 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 Ada adjaya yang iseng ngirim karangan bunga begini Titik Titik Biarlah ini jadi pembelajaran buat kita semua Mulut sebaiknya dijaga Berbicara DGN sopan sama orang lain Kan sama-sama ciptaan yang maha kuasa Apalagi cuma urusan politik belaka Titik Enggak perlulah sampai membenci dan ngata-ngata inok Titik Titik Walau begitu, mari kita janganlah bersenang atas penderitaan orang lain Titik Titik Itu kan juga dosa Titik 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 Saya pribadi enggak setuju ade sampai di penjara Sama seperti saya juga enggak senang betepe di penjara Titik 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 Tapi pada akhirnya ini negara hukum Titik 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 Not tambahan Followers Followersku jangan mudah terpancing ya Pilpres sudah dekat Pasti akan banyak postingan yang saling menyerang dan menjatuhkan dari masing-masing kubu Titik Tetap jaga santun Termasuk jaga etika dalam bersosmed juga Titik Jangan ngebully saya maupun offline Di blog atau unfollow aja Titik Titik Jangan terpancing untuk membalas hinaan DGN hinaan juga Don't put yourself in the same level Titik 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 Titik